bulgaria apa yang pertama kali terlintas di kepala kamu ketika mendengar nama negara ini bunga mawar yoghurt atau wanita cantik bulgaria adalah salah satu negara di kawasan eropa negara ini mungkin tidak semenonjol negara-negara eropa lainnya meski begitu apakah benar tidak ada yang spesial dari negara ini simak video kali ini sampai selesai bulgaria adalah sebuah negara yang terletak di kawasan eropa tenggara berdasarkan letak geografisnya tersebut bulgaria dikelompokkan sebagai salah satu negara balkan negara balkan sendiri adalah nama historis dan geografis yang digunakan untuk menggambarkan eropa bagian tenggara wilayah bulgaria berbatasan dengan negara rumania di bagian utara dengan Serbia dan makedonia di bagian barat dan dengan Yunani dan Turki di bagian selatan sementara itu bagian timur dari negara bulgaria berbatasan dengan laut hitam dengan luas wilayahnya yang mencapai 110.994 km persegi bulgaria merupakan negara terbesar ke-16 di Eropa dan dengan luasnya bulgaria tersebut wilayah bulgaria menempati hampir seluruh bagian timur semenanjung balkan lalu jika kita coba bandingkan luas negara ini dengan luas daerah yang ada di Indonesia luas bulgaria masih sedikit lebih kecil dari luas provinsi Kalimantan timur yang memiliki luas sekitar 129.066 km persegi bulgaria beribu kota di kota Sofia kota ini juga merupakan kota terbesar di negara ini terletak di lembah Sofia di kaki gunung fitosa dan dikelilingi dua pegunungan lainnya menjadikan kota Sofia sebagai ibu kota tertinggi ketiga di Eropa setelah kota Andorala Vela dan kota kota Madrid menurut sejarahnya kota Sofia sudah ditempati oleh manusia sejak sekitar 7000 tahun sebelum masehi saat ini kota Sofia adalah rumah bagi banyak universitas lokal lembaga budaya dan perusahaan-perusahaan komersial kota ini juga dinobatkan sebagai salah satu dari 10 tempat terbaik untuk bisnis startup atau bisnis rintisan di dunia terutama di bidang teknologi informasi berdasarkan pada data sensus tahun 2021 jumlah populasi penduduk negara bulgaria adalah sebanyak 6.520.314 jiwa negara ini berada dalam keadaan krisis demografis dimana pertumbuhan penduduknya mengalami tren penurunan dari tahun 1990-an krisis ekonomi yang pernah melanda bulgaria menyebabkan banyak dari orang dewasa dan pemuda bulgaria meninggalkan negara tersebut di lain sisi etnis bulgaria adalah kelompok etnis utama di negara ini yang membentuk sekitar 84,8 persen dari populasi sementara etnis turki menyubang sekitar 9 persen sedangkan kelompok etnis roman menyubang sekitar 5 persen dari populasi negara mayoritas penganut agama di bulgaria adalah penganut kekristenan dengan persentase mencapai 61 persen dari jumlah penduduknya sebagian besar penduduk negara ini merupakan umat dari gereja ortodoks bulgaria sementara itu kelompok agama minoritas di negara ini adalah agama islam yahudi dan beberapa agama lain bahasa resmi dari negara ini adalah bahasa bulgaria bahasa ini juga termasuk kedalam kelompok bahasa slavik akan tetapi memiliki sejumlah kekhasan bahasanya yang membedakannya dari bahasa slavik lainnya bahasa penting lainnya yang digunakan di bulgaria adalah bahasa turki dan romani yang menurut sensus tahun 2011 dituturkan secara asli oleh masing-masing 9,1 persen dan 4,2 persen dari populasi bulgaria merupakan negara republik dengan nama resmi negara ini adalah Republik bulgaria sistem pemerintahannya berjalan dalam kerangka demokrasi parlementer di mana sementara perdana menteri bulgaria adalah kepala pemerintahan dan posisi eksekutif yang paling kuat di negara ini sementara presiden bulgaria adalah kepala negara dan paling mati tinggi untuk angkatan darat bulgaria presiden tidak dianggap sebagai kepala pemerintahan atau bagian dari kekuasaan eksekutif negara peran utamanya adalah sebagai figur simbolis dengan fungsi utama menjadi penengah atau arbiter perselisihan antara lembaga-lembaga bulgaria yang berbeda saat ini presiden bulgaria dijabat oleh romen radev sejak bulan januari tahun 2017 sedangkan perdana menterinya dijabat oleh kiril petkov sejak bulan desember tahun 2021 lalu bulgaria adalah salah satu negara berkembang di eropa dengan ekonomi berpenghasilan menengah ke atas negara ini menempati peringkat ke-56 dalam indeks pembangunan manusia bulgaria memiliki ekonomi pasar yang terbuka dengan sektor swasta yang maju dan besar dan sejumlah badan usaha milik negara yang strategis ekonomi pasarnya adalah bagian dari pasar tunggal eropa dan sebagian besar didasarkan pada jasa diikuti oleh industri khususnya pembuatan mesin dan pertambangan serta pertanian bulgaria telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat kedati peringkat pendapatannya merupakan yang terkecil di uni eropa sejarah bulgaria sejarah bulgaria dapat ditelusuri dari pemukiman pertama di tanah bulgaria modern hingga pembentukannya sebagai negara bangsa dan mencakup sejarah orang-orang bulgaria dan asal usulnya sekitar 5000 tahun sebelum masehi sebuah peradaban yang cukup canggih telah ada di wilayah ini peradaban ini sudah bisa menghasilkan beberapa tembikar perhiasan dan artefak emas pertama di dunia lalu sekitar 3000 tahun sebelum masehi orang trakia muncul di semenanjung balkan trakia merupakan salah satu dari tiga kelompok leluhur utama orang bulgaria modern pada akhir abad ke-6 sebelum masehi bagian dari apa yang sekarang disebut bulgaria khususnya wilayah timur negara itu berada di bawah kekaisaran ekemenit persia merasa terjajah di wilayahnya sendiri bangsa trakia yang sebelumnya terpecah-pecah dalam kelompok-kelompok kecil akhirnya bersatu untuk melawan penjajahan pada tahun 470an sebelum masehi bangsa trakia kemudian membentuk kerajaan ordisian atau kerajaan ordis selama berabad-abad berikutnya kekuatan kerajaan ordis mendapat tekanan dari kerajaan makedonia kuno dan dari bangsa celtik hingga akhirnya pada tahun 45 masehi wilayah kerajaan ini berhasil dikuasai oleh romawi dan kemudian menjadi bagian dari provinsi moesia di kekaisaran romawi sejarah bulgaria modern dimulai dengan invasi bangsa slavia ke semenanjung balkan pada sekitar abad ke-6 dan abad ke-7 slavia muncul dari tanah air aslinya di eropa timur pada awal abad ke-6 dan menyebar ke sebagian besar eropa tengah bagian timur eropa timur dan balkan sehingga membentuk tiga cabang utama yaitu slavia barat slavia timur dan slavia selatan slavia selatan ini kemudian yang menetap di wilayah moesia selama abad ke-6 masehi di tahun 680 masehi bangsa bulgar menyerang wilayah bizantium di moesia dan menaklukan suku slavia di sana sebuah perjanjian damai dengan kekaisaran bizantium kemudian ditandatangani pada tahun 681 yang juga menandai berdirinya kekaisaran bulgaria pertama negara ini adalah sebuah negara yang didirikan oleh bangsa bulgar yang menyatukan tujuh suku bangsa slavia selatan di wilayah tersebut pada abad-abad berikutnya bulgaria memantapkan dirinya sebagai kerajaan yang kuat dan mendominasi balkan melalui tradisi militernya yang agresif yang mengarah pada pengembangan identitas etnis yang berbeda pada abad ke-11 kekaisaran bulgaria pertama runtuh dibawah serangan rusia dan bizantium dan menjadi bagian dari kekaisaran bizantium hingga tahun 1185 kemudian sebuah pemberontakan besar yang dipimpin oleh dua bersaudara asen dan peter dari dinasti asen berhasil memulihkan negara bulgaria dan membentuk kekaisaran bulgaria kedua setelah mencapai puncaknya pada tahun 1230an bulgaria mulai menurun karena sejumlah faktor terutama posisi geografisnya yang membuatnya rentan terhadap serangan dan invasi dari banyak pihak pada tahun 1396 bulgaria berhasil ditaklukan oleh kekaisaran otoman melalui kebijakannya otoritas otoman kemudian menghilangkan sistem bangsawan dan pendeta yang berkuasa di bulgaria bulgaria tetap menjadi wilayah dari kekaisaran otoman sampai sekitar 500 tahun berikutnya menurunnya kekuatan otoman pada abad ke-18 bersamaan dengan periode zaman pencerahan eropa barat menjadi salah satu faktor yang menginisiasi kebangkitan nasional bulgaria puncaknya terjadi pada abad ke-19 pada tahun 1876 dimana terjadi peristiwa pemberontakan april yang kemudian memicu terjadinya perang rusia turki tahun 1877 sampai tahun 1878 dimana para nasionalis bulgaria terlibat di dalamnya perang rusia turki dimenangkan oleh koalisi rusia pada tanggal 3 maret tahun 1878 rusia dan otoman menandatangani perjanjian san stefano isi dari perjanjian tersebut diantaranya adalah mengatur pembentukan kerajaan bulgaria yang otonom setelah hampir 500 tahun pemerintahan otoman di tanah bulgaria hingga hari ini tanggal 3 maret menjadi hari libur nasional dan diperingati sebagai hari pembebasan bulgaria bulgaria memroklamirkan diri sebagai negara merdeka pada tanggal 5 October tahun 1908 periode ini menandai pembentukan negara bulgaria ketiga pada tahun-tahun setelah kemerdekaan bulgaria semakin termiliterisasi dan sering disebut sebagai prusia balkan negara ini terlibat dalam 3 konflik berturut-turut antara tahun 1912 hingga tahun 1918 yaitu 2 perang balkan dan perang dunia pertama kudeta yang terjadi pada tanggal 9 September tahun 1944 menyebabkan penghapusan sistem monarki di negara ini dan melalui sebuah referendum pada tahun 1946 republik rakyat dengan pemerintahan satu partai dibentuk pada era tersebut bulgaria menjadi negara komunis hal ini disebabkan karena kedekatannya dengan soviet partai komunis terpaksa melepaskan monopoli politiknya pada tanggal 10 November tahun 1989 di bawah pengaruh revolusi 1989 berikutnya bulgaria mulai memasuki masa peralihan dari negara satu partai ke sistem parlementer pada bulan Juli tahun 1991 diterapkanlah konstitusi baru yaitu konstitusi yang disediakan untuk presiden terpilih yang relatif lemah dan untuk perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlement itu lah ringkasan sejarah tentang negara bulgaria dan untuk mengenal lebih jauh tentang negara ini berikut adalah 20 fakta tentang negara bulgaria etimologi atau asal usul nama negara bulgaria berasal dari nama suku bulgar suku bulgar merupakan suku prajurit seminomaden asal Turki suku inilah yang mendirikan kerajaan bulgaria pertama pada sekitar abad ketujuh masehi bulgaria adalah salah satu negara eropa tertua yang didirikan pada tahun 681 masehi dan sejak saat itu bulgaria adalah satu-satunya negara di eropa yang tidak pernah mengubah namanya sejak pertama kali didirikan desain bendera nasional bulgaria terdiri dari tiga garis horizontal yang terbentuk dari tiga warna yaitu warna putih warna hijau dan warna merah desain bendera ini pertama kali diadopsi pada tahun 1879 ketika negara ini memperoleh kemerdekaan secara de facto adapun makna yang terkandung pada desain bendera tersebut antara lain warna putih melambangkan perdamaian cinta dan kebebasan sedangkan warna hijau menekankan kekayaan pertanian bulgaria dan warna merah adalah untuk perjuangan kemerdekaan dan keberanian militer leif atau yang disebut juga sebagai leif bulgaria adalah mata uang resmi yang digunakan oleh bulgaria secara internasional mata uang leif dikodekan dengan bgn jika kita konversi ke mata uang negara kita satu leif bulgaria memiliki nilai tukar sekitar 8.200 rupiah terletak tepat di jantung semenanjung balkan wilayah bulgaria dikelilingi oleh beberapa pegunungan dikelilingi seperti rhodob, vitosa, usugovo, rila, pirin, dan belasitsa pada ketinggian 2925 meter di atas permukaan laut puncak musala adalah titik tertinggi dari negara bulgaria dan juga di seluruh wilayah semenanjung balkan puncak musala terletak di pegunungan rila menurut keunggulan topografinya musala adalah puncak tertinggi keenam di seluruh daratan eropa nama musala sendiri diberikan selama pemerintahan ottoman di negara ini namanya berasal dari bahasa arab dari kata musala yang berarti dekat dengan tuhan atau tempat untuk berdoa membentang dari serbia hingga ke laut hitam pegunungan balkan secara lateral melewati tengah-tengah bulgaria dan membagi wilayah negara ini menjadi wilayah utara dan selatan dalam bahasa setempat pegunungan balkan disebut juga dengan nama setara planina yang secara harfiah berarti gunung tua sekitar sepertiga wilayah bulgaria masih ditutupi oleh hutan bulgaria menempati urutan ketiga sebagai negara eropa yang paling beragam keanekan agaman hayatinya negara ini memiliki lebih dari 3500 spesies tanaman vaskular dan hampir 415 spesies burung bulgaria juga memiliki salah satu populasi serigala dan beruang coklat terbesar di eropa hal ini karena bulgaria memiliki hutan dan pegunungan sebagai habitat asli dari hewan-hewan tersebut secara keseluruhan terdapat sekitar 41.493 spesies tumbuhan dan hewan di negara ini kota sofia yang juga merupakan ibu kota di negara ini adalah satu-satunya kota besar di eropa yang letaknya hanya 15 menit dari gunung yaitu gunung fitosa menariknya kota sofia sudah berdiri sejak sekitar 7.000 tahun yang lalu dan menjadi kota tertua kedua di eropa nama kota sofia berubah dari masa ke masa pada zaman kuno kota sofia terkenal dengan nama serdika atau sardika orang slavia awal menyebut kota ini dengan sredets dan bizantium menyebutnya dengan nama triaditsa nama sofia sendiri dipakai sejak sekitar abad ke-14 masehi jika kota sofia adalah kota tertua kedua peringkat pertama kota tertua di eropa ditempati oleh kota plovdiv plovdiv yang merupakan kota terbesar kedua di bulgaria adalah kota tertua yang terus dihuni di eropa kota ini sudah ada sejak sekitar 8.000 tahun yang lalu dan untuk sebagian besar sejarahnya kota plovdiv dikenal dengan nama pilih populis bulgaria adalah negara dengan jumlah mata air mineral terbanyak kedua di eropa diperkirakan ada lebih dari 700 sumber mata air alami di seluruh negeri lebih banyak dari tempat lain di eropa orang-orang datang dari seluruh dunia untuk mengalami efek penyembuhan dari berbagai sumber mata air dan mandi di pemandian air hangat alami bulgaria masuk peringkat ketiga dalam daftar negara dengan situs arkeologi yang paling berharga setelah negara italia dan yunani negara ini memiliki sebanyak 9 situs warisan dunia unesco harta karun emas tertua ditemukan di kota varna pada tahun 1972 seorang pekerja di dekat varna di pantai laut hitam secara tidak sengaja menemukan apa yang ternyata menjadi salah satu kuburan kuno terbesar di dunia di dalam pekuburan tersebut terdapat harta karun yang berupa artefak emas dan berbagai macam bentuk olahan emas oleh para arkeolog benda ini diakini sebagai harta karun tertua di dunia dan berusia sekitar 7 ribu tahun dalam sejarahnya disebutkan bahwa tentara bulgaria tidak pernah kalah dalam pertempuran namun sayangnya mereka juga tidak pernah memenangkan perang hal ini disebabkan karena ketidakmampuan secara politik angkatan udara bulgaria adalah yang pertama kali menciptakan bom udara bulgaria selama perang balkan pertama dan digunakan pada tanggal 16 oktober tahun 1912 oleh liuts radol milkov dan prodan tarasyev bulgaria adalah salah satu dari dua negara yang melindungi penduduk yahudi mereka agar tidak dikirim ke kem konsentrasi nazi terlepas dari kenyataan bahwa negara itu berada di pihak jerman selama perang dunia kedua negara lain yang melindungi warga yahudi mereka dari perburuan nazi jerman adalah negara derma bulgaria juga dikenal sebagai tanah air yoghurt dipercaya bahwa yoghurt bulgaria adalah yoghurt terbaik di dunia hal ini karena yoghurt di negara ini mengandung bakteri lactobacillus bulgaricus yang hanya dapat ditemui di bulgaria banyak yang percaya juga bahwa yoghurt bulgaria adalah salah satu resep panjang umur untuk orang-orang bulgaria selain yoghurt bulgaria juga dikenal sebagai penghasil minyak mawar terbesar di dunia lembah mawar yang terletak di antara pegunungan setara planina dan serit nagura menghasilkan lebih dari setengah dari minyak mawar dunia minyak mawar ini diekstraksi dari spesies bunga mawar yang disebut rosa damaskena minyak mawar yang dihasilkan ini adalah salah satu komponen penting dalam industri kosmetik satu lagi fakta menarik dari negara bulgaria adalah orang bulgaria akan menggelengkan kepala ketika mereka bermaksud mengatakan iya dan mengangguk ketika mereka ingin mengatakan tidak mungkin akan sedikit membingungkan ketika kamu berkesempatan datang ke negara ini itulah beberapa fakta dan sejarah tentang negara bulgaria terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati